Halo sahabat mesyu bersama kami dalam acara wira sahabat Nah tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih bagaimana sih Allah mulainya perjalanan dari Ibu Carlina ini dalam memulai bisnisnya sekarang pengen tau kan kayak gimana sih produknya dari Ibu Carlina ini di sini saya memegang salah satu produknya itu geput tapi beda ya ini kemasannya ini kemasan yang apa bisa dibuka kemana-mana ya ini karena udah ada wadahnya banget jadi kemasan hotless dengan isi berapa 75g jadi ini adalah geput instan dan bisa langsung dimakan jadi kalau misalnya nemu nasi langsung deh makannya tapi sih juga ada nih bantuan kemasan yang lainnya mana aja nih yang ini yang 100 gram dan yang ini yang 30 gram dirancang ini buat praktis satu kali makan oh ini adalah untuk satu kali makan biasanya anak-anak kos gitu ya favoritnya ya betul banget jadi stok makan stok makan satu bulan ini jadi ini tahan sampai berapa hari satu bulan sampai satu bulan jadi cuma satu bulan apa nih makannya biar irit ya simpan ini stok pedas setiap bulan ada yang pagina ada yang hot pedas dan ada yang ekstra hot oke jadi pedas eh jadi rasanya tuh variannya dari level pedas ya ya yang hot ori sama ekstra pedas ya oke dan pengen lihat ya gimana sih penampakannya kita buka lihat boleh oke tarat ini dia lepuknya ini yang hot ya ya yang hot bisa dilihat hmm udah kecil banget ya wanginya hahaha oke sahabat di rumah juga yang penasaran seperti apa jadi ini udah berbentuknya lembut ya iya tapi tidak menghilangkan tekstur dagingnya itu serat dagingnya itu banyak yang bilang amun gitu ya mah bukan emang ini gepuk cepatnya mungkin gepuk hancur ya dia tahan sampai satu bulan bisa tapi kalau di kulkas bisa jadi sampai dua sampai tiga bulan baga dia emasnya awet oke wah jadi kalau misalnya buat sahabat di rumah yang pengen makanan awet kayaknya ini banget ya yang bagaimana sih teksturnya teksturnya sebenarnya memang sih lembut ya bu ya tapi tetep biasanya kalau gepuk kan suka berbentuknya kotak-kotak gitu ya dan yang ini sebenarnya enggak sih nggak berbentuk kotak-kotak tapi lebih halus aja ada juga yang bilang mungkin gepuk suir ya gepuk suir oh iya bener gepuk suir yang berapa sih harganya bu kalau itu kalau yang 75 gram 30 ribu 30 ribu dan yang itu kalau yang ini 35 sampai 37 apa nih yang bedanya ini daerahnya aja mungkin ya kalau reseller saya yang di Aceh mungkin ya menjualnya bisa lebih dari 35 ribu oh iya 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 kalau untuk Jabaretabek, Bandung biasanya 35 ribu aja dan yang itu? yang ini 13 ribu 13 ribu aja wah harus dicoba nih gimana sih rasanya ya kita nyobain ini yang hot ya? iya yang hot gimana nih rasanya ah hmm enak banget kan kok pengawet kok kok pengawet kok pengawet jadi yang bikin awetnya mungkin pakai gula iya karena gulanya sendiri itu kan udah pengawet alami ya udah mengandung pengawet alami dan cara pematangannya juga ya yang 3 kali pematangan jadi membuat dia lebih penjang umurnya lebih awet apalagi kalau di kulkas bisa sampai 3 bulan dan kalau simpen di kulkas jadi merubah rasa gak sih? enggak enggak kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam kulkas harus tutup rapat meskipun udah pernah dimakan juga iya gak apa-apa kan biasanya kalau misalnya udah dimuka nih udah dimakan suka jadi beda nih kan? enggak apa-apa enggak apa-apa? enggak apa-apa? tetap aman ternyata jadi buat sahabat di rumah yang memang sih kalau gepuk tuh emang awet-awet gitu ya tapi kalau awetnya juga harus di koistiasenanya dihanutkan gitu ya iya 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 kalau ini gak usah kalau ini kalau ini kalau ini udah udah praktis tinggal makan dan kalau disimpen di kulkas enggak berubah rasa udah di resep juga ya udah ini awet awet kalau di suhu ruang paling dia bertahan sampai 10 hari kalau tanpa kemasan gitu kalau kemasan yang ini yang metalis bisa sampai ke bulan metalis? iya iya ini emang apa sih? itu ya yang tanpa apa? tanpa apa namanya tuh? tanpa udara ya iya iya jadi benar-benar memang awet sekali iya insya Allah jadi berapa lama ini yang ini? satu bulan satu bulan juga sama oke jadi buat sahabat di rumah apalagi anak kos waduh kayaknya solusi banget deh makan sekolah juga buat ibu-ibu biasanya banyak yang order saya kok buat bekos sekolah anak gitu solusinya anak yang susah makan alhamdulillah pas digepuk dia mau dan yang biasanya dia enggak doyan daging makan gepuk ini kok anak saya suka ya? oh beda kali ini dagingnya ya alhamdulillah yang biasanya enggak pernah makan daging jadi mau makan daging sapi oke nah apa yang tau juga nih dari bu Kalina kalau misalnya bikin gepuk ini sebulan ngebutuhin berapa kilo daging? biasanya sehari itu tergantung permintaan pasar kalau sehari berapa? kalau sehari lima sampai sepuluh kilo oh lima sampai sepuluh kilo jadi memang udah prepare banget ya spek daging sapi oke kalau bu Kalina sendiri udah lemeng deh ya jangan khawatir kalau stop daging sapi jangan khawatir ya karena udah banyak juga oke selamat baik kita bakal ngobrol latiran di dalam disini berikutnya makanya jangan kemana-mana tetap di viral sabari